Dalam rangka berbagi kasih di bulan Desember, Persekutuan Ibu-Ibu Rut dalam Jemaat GKI Maranata Kota melakukan kunjungan kasih ke Sekolah Pendidikan Guru Jemaat SPGJ Laharoy Andai. Dalam kunjungan kasih, Persekutuan Ibu-Ibu Rut memberikan bantuan bagi siswa-siswi SPGJ. Kunjungan kasih ke SPGJ Laharoy Andai oleh Persekutuan Ibu-Ibu Rut atau Ibu-Ibu Janda dalam Jemaat GKI Maranata Kota dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat Maranata Kota, Pendeta Erans Christian Karai, dan didampingi Majelis Jemaat. Kunjungan kasih yang bernuansa berbagi kasih di bulan Desember ini diawali dengan ibadah singkat, di mana pelayan firman menyampaikan bahwa melalui perbuatan, rumah Tuhan diajak untuk menunjukkan kasihnya kepada sesama, seperti yang dilakukan Persekutuan Ibu-Ibu Rut yang berbagi kasih kepada siswa-siswi SPGJ Laharoy. Diharapkan apa yang menjadi wujud nyata dari kunjungan kasih Ibu-Ibu Rut dapat menjadi teladan bagi seluruh warga Jemaat dan juga bagi para Ibu SPGJ yang suatu kelak akan menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Hari ini Ibu-Ibu Rut sudah menunjukkan kasihnya kepada adik-adik sekalian, kepada Persekutuan di tempat ini, dan saya yakin dan percaya tetapi juga kita beriman bahwa Tuhan sedang melihat apa-apa ini. Berharap, kira-kira apa yang menjadi wujud nyata daripada program kunjungan kasih Ibu-Ibu Rut ini, saya menjadikan satu contoh teladan bagi Jemaat Maranata khususnya, tapi juga bagi adik-adik sekalian yang kelak kemudian hari menjadi ujung tombak terdepan dalam menerima dan firman Tuhan. Selaku Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Maranata Kota, pendete Eran Sekarai menyampaikan kalau bantuan yang diberikan oleh Persekutuan Ibu-Ibu Rut masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan siswa-siswi SPGJ. Namun ia berharap bantuan tersebut boleh menjadi berkat bagi para siswa selama menempuh pendidikan. Kepada Persekutuan Ibu-Ibu Rut, dirinya hanya bisa menyampaikan terima kasih atas bentuk perhatian yang diberikan kepada para siswa SPGJ, Lahai Roy. Ia juga mengajak seluruh Jemaat agar selagi masih hidup, maka hendaknya menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara itu pendeta Ayomi selaku pengajar di SPGJ, Lahai Roy Andai, mengungkapkan kalau selama ini perhatian dari pihak gereja dan pemerintah masih kurang terhadap nasib para siswa. Namun perhatian lebih banyak diberikan lewat kunjungan kasih dari berbagai persekutuan dalam Jemaat yang rela memberikan bantuan melalui Diakonia. Seolah-olah tidak ada perhatian, tapi suka cita karena dari semua perayanan di Jemaat-Jemaat ada saja yang memberikan tolongan yang akan dia lewat Diakonia-Diakonia. Selaku anggota Majelis Jemaat yang membina Ibu-Ibu Ruth dalam Jemaat GKI Meranata Kota, Ana Turnip Borusinaga berharap bantuan yang diberikan kiranya dapat menjadi penyemangat dalam menjalankan proses pendidikannya sehingga suatu saat kelak para siswa dapat menjadi berkat dalam tugas dan pelayanan serta melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Setelah mereka memperoleh pelajaran dari SPGJL Hinoi Andai ini, mereka boleh menjadi berkat dalam tugas pelayanan kepada banyak jiwa dan dapat menerangkan jiwa-jiwa. Dalam kunjungan kasih tersebut, persekutuan ibu-ibu Ruth turut menyerahkan bantuan bahan makanan untuk kebutuhan para siswa. Gubernur Papua Barat Domingos Manecan yang menyempatkan diri berkunjung ke SPGJ Lahairoi turut menyapa rombongan kunjungan kasih dan siswa-siswi SPGJ Lahairoi. Yusuf Tandi mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.